Terima kasih. 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 yang super ya mas, kan kita kan kalau ambil telur kan macem-macem ada dari yang biasa, super, sama yang kecil-kecil, yang kecil-kecil tembean itu yang grade paling mahal, itu tembean jadi saya biasanya kulaknya kalau enggak super tembean, kebetulan ini yang tembean, yang kecil-kecil saya jualnya di harga Rp26.000 ini saya Rp26.000 ini sudah hampir 3 hari ini jadi belum naik, belum turun, masih stay sebelumnya berapa? sebelumnya di Rp24.000, Rp25.000 tapi kalau telur itu naik turun, kalau yang tetap beras itu biasanya umumnya di atas hampir Rp30.000, Rp29.000 jadi ini masih relatif murah ya, di harga Rp26.000 ini relatif murah kalau cabai murah ya mas sekarang itu lagi murah kalau harga telur tadi enggak kalau Pak Jokowi tadi enggak Bu Iriana tadi yang kesini ya katanya memang standarnya memang segitu jadi enggak murah, enggak mahal ya sudah aman lah menjauh kalau bawang aman bawang merah itu cenderung turun kalau bawang putih itu yang stay sampai hampir 2 bulanan segitu harganya kalau bawang merah ini yang turun per kilonya Rp25.000 sebelumnya? sebelumnya 30-an mas 30 ke atas kalau bawang putih berapa? kalau bawang putih masih di 38.000 Rp40.000 tergantung jenisnya kan ada sinco, ada kating ada dua jenis kalau bawang putih saya jual mahal kating ya Pak? mahal kating, betul berapa dengan dengan pak, pak rasanya buat dukungan ayo pak, nenek pak ayo pak, nenek pak ayo pak, nenek pak ayo pak, nenek pak Terima kasih. 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 Terima kasih.